Meski libur akhir pekan, Kapolres Minahasa tetap pantau vaksinasi masal hari kedua. Apresiasi layak diberikan kepada Kapolres Minahasa AKBP Hensley Moningkei SIKMSI atas totalitasnya dalam upaya menekan penyebaran COVID-19 di wilayah hukum Polres Minahasa. Betapa tidak kendati Sabtu merupakan libur akhir pekan, namun Kapolres Moningkei tetap memantau vaksinasi masal didampingi Kabak Ops AKP Alfred Statuo dan Kasubak Pumas Ibtu Robin Langi di Gedung Tansa Trisna, Mapolres, Minahasa, Sabtu 12 Juni 2021. Kegiatan yang diperakarsai Powercase Aibda Yuli Kayeng kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa akan dilaksanakan selama 20 hari dengan target 2.000 orang. Kapolres Hensley Moningkei mengatakan ketersediaan vaksin jenis Sinovac Bio Farma yang ada untuk masyarakat di wilayah hukum Polres Minahasa. Ditambahkan Kapolres Minahasa kegiatan ini sebagai tindak lanjut program percepatan vaksinasi nasional dan Polres Minahasa menargetkan pencapaian dalam 20 hari sebanyak 2.000 warga yang akan divaksin. Untuk hari pertama dan kedua ini 400 warga diharapkan sudah tervaksinasi. Kami dari Polres Minahasa melaksanakan program vaksinasi massal bagian daripada percepatan program vaksinasi nasional. Jadi ini sudah 2 hari kita laksanakan, akan kita laksanakan kurang lebih 20 hari sehingga program vaksinasi massal ini bisa mempercepat program vaksinasi khususnya yang ada di Kabupaten Minahasa. Pada hari kemarin kita berhasil memvaksin sebanyak 110 orang dan kita harapkan hari ini juga kurang lebih sama sehingga masyarakat dapat terlain yang lebih baik khususnya dengan vaksinasi. Sementara Kasubak Kumas Ibtu Robin Langik menyebutkan sampai hari kedua belum ada keluhan maupun gejala efek yang dikeluhkan masyarakat yang telah divaksinasi. Kasubak menyatakan sejauh ini belum ada keluhan dan sama seperti hari pertama pelaksanaan vaksin hari kedua berlangsung aman dan baik dengan pengawalan personel Polres Minahasa dan Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa. Tim Liputan Humas TV, Humas Polres Minahasa melaporkan.